Makna Ren Sabar Dalam Kehidupan Etnis Tionghoa Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa banyak kearifan leluhur-leluhur Tionghoa yang telah ditinggalkan karena pengaruh lingkungan dan budaya asing Sebenarnya banyak ajaran para leluhur yang mengandung kearifan, kebijaksanaan, dan kebenaran yang patut untuk kita pelajari Salah satunya akan kita bahas dalam video ini Kita masuk ke topik pembahasan Ren Ren sebuah huruf yang unik memiliki makna yang mendalam Huruf Ren yang berarti sabar terdiri dari huruf Tau yang berarti pedang di bagian atas Dan Sin yang berarti hati di bagian bawah Huruf Ren memiliki makna kesabaran Layaknya sebuah pedang yang menusuk hati Terasa sakit menguras emosi Namun tetap harus diamalkan dalam berbagai situasi Bagi orang-orang Tionghoa, kesabaran adalah kunci sukses Meski tidak bagi semua orang Tionghoa Namun mereka yang masih memegang teguh kebijaksanaan Kebijaksanaan leluhur pasti memegang prinsip itu Orang Tionghoa yang banyak melantau ke berbagai penjuru dunia Tidak jarang mendapat diskriminasi dan penindasan di tempat yang jauh dari tanah leluhur Namun semua itu Namun semua itu tidak menyurutkan semangat orang-orang Tionghoa zaman dulu untuk meraih kehidupan yang baik di tanah yang baru Karena ada huruf kata Ren di hati mereka Mereka berjuang untuk keluarga mereka tercinta di tanah yang asing bagi mereka Jadi kesabaran atau Ren adalah kunci orang-orang Tionghoa Untuk bertahan di tempat baru yang kadang kalah penuh orang-orang fanatik Berpikir sempit dengan hati penuh iri dan dengki Saya akan menceritakan kisah salah satu aktor dan penyanyi kesukaan saya Yakni Andi Lau atau Liu Tehua Saat ini Andi Lau dianggap sebagai salah satu artis dan penyanyi mandarin terbaik Karena fansnya yang tersebar di berbagai penjuru dunia Karirnya yang panjang dan gemilang sebagai aktor, penyanyi maupun model Tapi tahukah Anda di awal karirnya Andi Lau jatuh bangun bekerja keras demi masa depannya di dunia akting dan tarik suara Beliau berangkat dari seorang penata rambut artis Karena penampilannya yang menarik Ia ditawari untuk mengikuti program training yang diadakan oleh TVB Sebuah stasiun televisi Hong Kong ketika itu tahun 1981 Namun tahukah Anda Andi Lau tidak memiliki bakat yang besar dalam dunia seni peran maupun tarik suara Namun beliau memiliki tekat yang kuat dan kesabaran yang luar biasa Bahkan ia membuat satu lagu yang berjudul Pen Xiaohai Yang bercerita tentang seorang bocah bodoh yang memiliki kemampuan di bawah teman-temannya Namun bocah itu yakin dengan bersabar dan bekerja keras Tanpa mempedulikan penilaian orang Ia akan mencapai keberhasilan Bocah itu hanya bersabar terus bangkit dan bangkit Biarkan Tuhan yang mengatur segalanya Lagu Pen Xiaohai ini dibuat dengan referensi masa awal karirnya Masa awal karir dari Liu Tehua Ia tidak memiliki bakat akting maupun menyanyi Seperti bintang-bintang mandarin lainnya Namun tekat dan kesabarannya jauh di atas teman-temannya Mereka yang memiliki bakat lebih darinya Dan akhirnya seperti yang kita lihat saat ini Beliau menjadi salah satu aktor dan penyanyi mandarin terbesar yang pernah ada Kita harus bersabar dan terus bangkit Karena kita Tionghoa Mewarisi jiwa Perantau dari leluhur-leluhur kita yang bijaksana Apapun rintangan diskriminasi dan ketidakadilan yang harus dihadapi Kita harus terus bangkit demi keluarga kita tercinta Ingatlah mereka yang sabar dan mampu bertahan Akhirnya akan menjadi pemenang Emosi dan pikiran pendek hanya membuat masalah dan kerugian Biarpun sabar itu sakit, pahit Namun itu adalah obat suplemen kesuksesan dan kedamaian Salam Satu Hati Tolong video ini di-share kepada sanak saudara Anda Sekalian tolong subscribe dan like-nya Terima kasih Terima kasih